Sementara itu, bantuan untuk keluarga terdampak erupsi Gunung Semeru terus mengalir. Hari ini, belasan penyandang tunanetra di Kabupaten Tulungagung melakukan galang dana. Sementara di Sidoarjo, DPC PKB mendistribusikan satu truk kebutuhan untuk korban erupsi Semeru. Pelepasan bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru dilakukan Ketua DPC PKB Sidoarjo, Haji Subandi. Nantinya, bantuan satu truk berisi kebutuhan ini akan langsung didistribusikan ke lokasi posko peduli Semeru PKB di pondok pesantren Ulul Albab, Candi Puro Lumajang. Subandi yang juga menjabat wakil Bupati Sidoarjo menambahkan, bantuan kali ini berupa pakaian layak pakai, obat-obatan, masker, makanan, mainan anak-anak hingga susu formula untuk balita dan uang tunai senilai Rp25 juta. Pendistribusian dilakukan secara door-to-door agar lebih tepat sasaran. Selain itu, dengan mendatangi lokasi terdampak, pihaknya bisa mengetahui apa yang dibutuhkan pengungsi. Alhamdulillah pada hari ini kita bernama-sama penuh BPC PKB Sidoarjo, ikut prasertan untuk memberikan bantuan bagi keluarga kita yang ada di Tumacang, Gunung Semeru. Pada hari ini kita berangkatkan, berbanyakan-banyakan bantuan yang kita berikan, ada uang tunai juga, ada bantuan makanan juga. tapi ini kepentingan kita kepada warga kita yang lagi ada apa yang belum tercukupi apa Bu? ya tidak ada sih, alhamdulillah sudah tercukupi terus kemudian rumah di sana bagaimana? tempat tinggal di sana bagaimana kondisinya? alhamdulillah bersih maksudnya ketutup? ketutup semua? pasti sementara itu meski menjalani kehidupan dengan keterbatasan namun tidak menyurutkan niat belasan penyandang tunanetra di Tulungagung untuk peduli dan membantu sesama yang tertimpa musibah ratusan penyandang tunanetra di Tulungagung mengadakan penggelangan dana untuk korban terdampak awan panas guguran semeru dalam kegiatan yang digelar di lokasi wisata Nangkula Park tersebut selain menggelar pentas seni para penyandang tunanetra juga mengadakan pijat refleksi dengan tarif seikhlasnya kepada para pengunjung yang ingin berdonasi hari ini mengadakan penggalangan dana untuk bencana erupsi semeru di Lumajang Pak yang dilakukan apa saja Pak? ini melakukan satu pijat refleksi, pijat geranu, pijat masal dan peta seni ini pertuni mengadakan dalam donasi ini dalam rangka memperingati hari disabilitas internasional juga hari besetia kawanan nasional dana yang terkumpul berapa hari ini? ini tadi Rp1.750.000 dalam kegiatan penggalangan dana tersebut donasi yang terkumpul sebanyak Rp1.750.000 rencananya bantuan akan dikirimkan kepada warga terdampak bencana semeru dalam bentuk kebutuhan bayi seperti susu dan pakaian Mujianto Primadi, Agus Bondan, JTV